Seperti inilah tumpukan sampah di tepian sungai Cikapundung, kampung Cijagra, Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Sampah selalu memenuhi aliran sungai meski berulang kali dibersihkan. Kondisinya semakin parah jika hujan turun dan membawa sampah dari bagian hulu sungai. Tumpukan sampah ini tebalnya hampir 1 meter. Sampah menumpuk karena tertahan oleh pipa kabel yang melintang di atas sungai. Soalnya kalau dari daerah nggak mungkin ribuan kubik. Ini otomatis dari daerah, ya alirannya dari Cikapundung juga lah. Jadi jangan sampai patudingan-patudingan itu jangan sampai dari daerah-daerah itu. Cobalah kontrol lah sama wali kota, gubernur kesini, nyatakan. Di sini tempatnya sampah di Cikapundung ini numpuknya di Cijagra ususnya. Hingga kini pemerintah kabupaten masih berupaya mengajak serta semua pihak untuk lebih memperhatikan sampah. Ngobatian Bandung dan sekitarnya karena berkaitan dengan kesadaran. Tidak membuang sampah sembarangan, bagaimana menyelesaikan sampah berbasis masyarakat. Nah ini perlu pasukan-pasukan yang terus saling mengawasi untuk kesadaran. Volume sampah kiriman yang tertahan di sungai Cikapundung, tepatnya desa Cijagra, diperediksi mencapai lebih dari 7.000 meter kubik setiap harinya. Horror sampah seperti ini sudah dialami warga sejak 2016 lalu. Adi Rianto melaporkan untuk NET.